Terima kasih telah menonton 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 Hubungan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi kita punya rekod yang sangat buruk, kita gak punya data-data yang bagus. Iya, kayak gak ketemu juga, saya baca tesisnya Heidi, ternyata dia tidak menemukan kenapa dia disebut Princess Tigore. Dia tidak menemukan sumber yang memback up. Apakah itu karena orang tuanya pernah menjadi diplomat di sana? Kalau saya sespeknya cuma itu sandiwara. Jadi dia sandiwara. Dia make it up. Karena aku pikir itu karena dia pernah, pertama kali karena dia pernah menikah dengan seorang Sultan Tedore. Oh iya. Aku tuh tak pikir waktu itu itu. Tapi ternyata sepertinya tidak. Karena gak ada rekodnya juga gitu loh. Tapi dia itu waktu... Emeria Sunasa ini kan dipakai sebagai nama. Nama dia kan sebenarnya bukan Emeria Sunasa. Namanya kan Emeria Parera. Parera itu nama Marganya. Nah terus, ya aku pikir karena dia itu ngomong soal, aduh kalau ya sebenarnya ada hubungannya kemana ya. Sebab ada kemungkinan dia pernah nikah lah paling maksudnya. Karena belakangan dia kan merepresentasikan Indonesia waktu presentan kembali Irian Barat di PDB. Dan dia juga banyak pakai board sih. Pada waktu jaman itu mungkin canvas sudah gak selalu gampang. Tapi... Oh iya, ditempel terusan. Nah tapi untungnya... Untungnya board waktu jaman segitu masih bagus. Tentera lagi. Kalau ini canvas. Tapi saya tempel ini karena dia agak kemakan. Ini kan tahun 1948. Ini yang ada juga. Betul, betul. Saya ingin bikin deal sama si Amir, sama Piantoro ya. Maunya saya sih, okelah kamu kan gak mau gak punya funding untuk... Untuk karena idealisme. Untuk karena kemaksaan. Untuk karena wanita. Jadi waktu itu saya bilang trade aja. Kamu bisa jual karyanya. Untungannya kita pakai untuk... Saya bisa pakai untuk bikin buku. Uangnya. Kan gitu. Tidak. Tidak. Tetapi ya... Ya waktu itu gimana ya. Gak tau juga sih gak jalan. Udah lama belum sih itu pak? Ya udah lama juga. Pada akhirnya waktu itu. Kira-kira tahun 2000an... Pertengahan gitu. 2005. 10 tahun. Terus belum ada wajah museumnya juga? Hah? Belum ada wajah OHD. Ya belum. Yang terus akhirnya kebetulan. Jalan-jalan. Ke tempat saya ngeframe. Ada tukang ngeframe namanya Yaakob. Di Jogja. Pak Yaakob. Tukang ngeframe semua orang. Semua orang. Terus dia datang. Waktu itu pak Hongjin datang. Dia lagi ngeframe-in lukisan. Datang ke tempatnya. Dia kaget. Loh kok ini ada lukisan siapa ini? Oh lukisan Emeria. Wah kaget ya kan. Kok ada sebanyak ini? Akhirnya dia cari-cari. Akhirnya sampai ketemu sama saya. Terus dia yang insist waktu itu. Karena dia merasa. Dia itu belum lengkap sebagai kolektor lukisan Indonesia. Kalau dia belum punya lukisannya Emeria. Dan satu-satunya nggak punya dia. Terus dia beli dari saya dua. Dia beli dua. Dari seri yang wanita. Ya ada dua. Ini ada tiga wanita. Yang dua dibeli dia. Kalau nggak salah wanita. Wanita siapa? Yang satu. Yang dua itu. Ada kok fotonya semua. Bisa dilihat. Di sini. Ada yang disini. Kan ada yang. Yang black disini. Nah ini kalau yang. Yang gini-gini. Yang black and white ini kan saya. Black and white ini. Foto. Yang lalu. Yang lalu. Yang lalu. Sebenarnya. Ini dulu. Yang lalu. Yang lah. Yang lah. Nah ini. Banyak Pak Rawi. Ya. Ukurannya kira-kira segini juga. Baik. Ya. Nggak jauh-jauh dari ini. Tapi saya ada beberapa lukisan iya yang waktu saya masih kecil, saya kan mengunjungi rumahnya si Tante Bin ini Itu sampai sekarang saya masih ingat di memori saya, luar biasa, tapi lukisannya saya nggak tahu dimana Masya Allah sayang, bagus banget lukisannya Ada lebih kok, ada yang angklung, ini komen angklung juga menjadi satu karya yang sama yang tadi disana Pasar itu yang dapat penghargaan pemerintahan Jepang, pinggir jalan Semua bentuknya hanya foto black and white Ya mestinya kalian nih yang wanita-wanita Indonesia yang sekarang kalau kalian mengangkat Kita masih bikin strategi gimana, dulu kan ada rencana wacana dengan misalnya Terima kasih 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 Terima kasih